Intro Saudara, angka inflasi di Kota Pekanbaru pada awal Januari ini tercatat sebesar 7,04 persen. Berbeda dengan angka inflasi di 2023 yang hanya 2,05 persen. Meski demikian, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi mengklaim angka inflasi di Kota Pekanbaru masih berada di range target nasional. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi menyebut di awal tahun 2024, angka inflasi di Kota Pekanbaru tercatat sebesar 7,04 persen. Hal tersebut terjadi akibat naiknya harga sejumlah komoditas pangan di Kota Pekanbaru. Berbeda dengan tahun 2023, angka inflasi di Kota Pekanbaru tercatat hanya sebesar 2,05 persen. Meski demikian, Indra Pomi mengklaim angka inflasi di Kota Pekanbaru masih berada di range target nasional dan bisa dikatakan sangat terkendali. Pak Menteri Dalam Negeri, dan insya Allah kita sudah minggu ketiga ya di Januari ini inflasi kita itu masih bisa dikatakan apa ya, sangat terkendali. Nah belum ada harga-harga yang sangat lonjak tinggi. Memang kemarin ada kenaikan harga itu bawang putih. Nah bawang putih ini kan import ya, sehingga kemarin kita berkaitan dengan bawang putih dan lain-lain kita minta distributor untuk dilakukan pengawasan oleh dinas perintah dan juga dari satgas pangan kita. Terus yang lain dari sisi cabai dan lain-lain kayaknya kenaikannya itu belum signifikan, masih di bawah seribu per kilo ya. Jadi kalau cabai itu di Rp52.000 itu ada kenaikan kemarin lebih kurang Rp872 per kilonya. Indra Pomi menegaskan di seperindah Kota Pekanbaru akan terus melakukan pengawasan ke distributor untuk menjaga harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok pencukupi. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.